Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Allah Ta'ala yang masih menghidupkan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Yaitu Berbekallah Radhiallahu ta'ala anhu pernah berkata Inna li kulli safarin Zajan La makhalah Fatazawadu Li safarikum Fatazawadu Li safarikum Minad dunya ilal akhirati At-taqwah Kata beliau Sesungguhnya Setiap safar Setiap mengadakan perjalanan Pasti Ada perbekalan Maka Berbekallah kalian Untuk safar kalian Untuk perjalanan kalian Dari dunia menuju akharat Dengan taqwah Setiap dari kita Akan meninggalkan Kehidupan dunia ini Cepat atau lambat Ini merupakan sunnatullah Yang pasti terjadi Kulu nafsin Da'iqatul maut Setiap yang bernyawa Pasti akan merasakan kematian Maka apabila Datang Apabila Tiba ajal mereka Maka mereka tidak mampu Mengundurkannya Dan tidak pula mampu Memajukannya Masyur al-Ikhwah Walahawad Materi kita kali ini Sebagaimana Yang kita ketahui Apa Amalan-amalan Yang bermanfaat Bagi orang yang telah Meninggal Paham ini maksudnya Maksudnya apa ini Kalau orang itu Meninggal Apa Ada amalan-amalan Ia masih Bisa memberikan Manfaat Kepadanya Jadi tidak terputus ya Dengan apa Meninggalnya Sudah Tidak ada lagi Tapi amalan-amalan ini Tentu Amalan-amalan yang tertentu saja Ya kan Paham maksudnya Amalan-amalan yang memberi manfaat kepada orang yang meninggal Manfaat disini apa Kalau orang yang meninggal ini orang Islam Yang tentu dia membawa kebaikan Jelas tuh Karena dia apa Orang Islam Dia membawa kebaikan Amalan-amalan yang bermanfaat Untuk Orang yang meninggal ini Kalau kebaikannya apa Bertambah Dengan amalan-amalan ini Berarti apa Bermanfaat Pahalanya bertambah Pahalanya bertambah Dia amalan-amalan terus Berarti memberi manfaat kepada orang yang Meninggal Begitu pula Kalau dia punya dosa Orang yang meninggal ini Yang kita ketahui Kulubani Adam apa Khatok kan Ohiru khatokin Atta Atta wabun Kalau dia tidak sempat tahu Batur sahabat Meninggal Berarti dia membawa apa Bawa dosa Dikatakan Amalan-amalan Ini memberi manfaat Kepadanya Kalau dosanya dia apa Diampuni Padahal dia sudah meninggal ini Bisa Bisa Dia diampuni dosanya ini Karena ada amalan Ada amalan Jadi paham Amalan-amalan Amalan-amalan yang Bermanfaat Bagi orang-orang yang telah Meninggal Amalan-amalan itu Dibagi Menjadi Dua Amalan-amalan yang Bermanfaat Bagi Bagi Orang yang telah meninggal itu Ada dua Yang pertama Amalannya sendiri Ketika masih hidup Dia ada amalan ini Amalan itu Dia meninggal Masih tetap Dia dapatkan apa Kebaikan dari amalannya Ini yang pertama Terus yang kedua Buka amalan dia Tapi amalan orang Orang lain Amalan orang lain Yang diperuntukkan Kepadanya Akhirnya Akhirnya Amalan itu bermanfaat bagi dia Padahal dia sudah apa Sudah meninggal Paham? Coba diulangi dulu ini Baru kita lanjutkan Apa dua amalan tadi Dari amalan-amalan yang Bisa bermanfaat bagi orang Yang sudah meninggal Nah yang pertama Amalan-amalannya Amalannya sendiri Ini suatu Masih hidup ya Terus yang kedua Amalan orang lain Yang pertama Amalan-amalannya sendiri Apakah semua amalan-amalannya Kalau dia sudah meninggal Nah tetap apa? Tetap Dia dapatkan Kebaikan-kebaikan Jawabannya Ini Tidak semuanya Tidak semuanya Tidak semuanya Sholatnya Tidak masih hidup Terus meninggal Apakah sholatnya ini Masih bermanfaat? Nah bagi dia Tidak lagi ya Karena apa? Sudah Sudah meninggal Bagaimana bermanfaat Sudah meninggal Amalannya sudah putus Terus Terus amalan-amalan Apa yang bisa Memberikan manfaat? Amalan-amalan Yang bisa Memberikan manfaat Kepadanya Adalah amalan-amalan Yang dikabarkan Oleh Nabi SAW Kalau itu Bermanfaat baginya Walaupun sudah meninggal Ini ada hadith Diriwayatkan oleh Imam Muslim Dari Sahabat Abi Hurairah Rasulullah SAW Bersabda Sudah hafal hadith ini A A A A A Apa artinya Idama talih insanu Apabila Manusia Meninggal Inko to'ah amaluhu Terputus Amalnya Terputus Jadi Amalnya terputus Bersamaan dia meninggal Kalau Nabi Berhenti disini Ya sudah Berarti Tidak ada yang bermanfaat Lagi untuk Orang yang meninggal Setelah apa? Setelah meninggal nyata? Tapi Tidak Nabi SAW Mengatakan Illah kecuali Berarti Apa yang disebutkan Setelahnya ini Masih jalan amalannya Masih Masih mengalir Kepadanya Kebaikan-kebaikannya Masih sampai Pahalanya Kepadanya Illa min salasatin Kecuali Ada tiga perkara Ada tiga perkara Illa min salasatin Jariah Kecuali Sadakah jariah Sadakah jariah Sadakah jariah Tau sadakah jariah A A Apa contohnya ini A Seperti Membangun masjid Seperti Mewakafkan apa A Mushaf Atau Misalnya apa Dia punya kendaraan Disodakahkan Kan dimanfaatkan Kendaraannya tuh Oleh orang yang dikasih Ini Walaupun sudah meninggal Kalau masih dipakai Apa Sedakah dia dari Apa ini Berupa kendaraan Atau selain daripada itu Ini akan Memberikan manfaat Kepadanya Dia masih mendapatkan Pahala Jelas ini Ini yang pertama Terus Awail Menyuntafa Ubi Atau ilmu yang Dimanfaatkan Dia mengajarkan ilmu Tentu ilmu Tentu ilmu yang Benar ini Atau Dia menulis Terus Dimanfaatkan Tulisannya ini Ada orang yang bisa Mengambil Faedah darinya Ini Ini Juga dari Amalah yang bisa Berikan manfaat Kepadanya Terus yang ketiga Adalah Anak soleh yang Berdoa Untuknya Berarti Dia punya anak Terus Anak ini Mendoa Mendoakannya Dia sudah meninggal Dan didoakan oleh Anaknya Anaknya ini Anak yang soleh Berarti Anaknya disyaratkan Orang is Islam ya Anak yang bisa Berikan Anfaat doanya Untuk orang tuanya Jadi Dalam hadit ini Terdapat Amalan Dia Yang sudah Meninggal ini Ternyata Pahalanya Masih bisa sampai Kepadanya Itu apa Itu apa Itu apa Sadaqah dia Ketika dia masih Hidup Sadaqah dia Ini Masya Allah Dari Kutaman apa Bersadaqah Atau dia orang yang berilmu Terus Dia mengejarkan Ilmunya Kepada orang lain Sehingga orang lain itu Bisa Mendapatkan apa Manfaat Apa yang dia lakukan ini Adalah Menyebarkan ilmu Ini juga dari perkara Yang Bisa memberikan manfaat Kepadanya Terus dalam hadit ini Ada dalil Bukan amalan dia Begitu Atau amalan dia Kalau yang anak Soleh ini Mendoakan Mendoakannya ini Amalannya dia Atau Amalan orang lain Amalan orang lain Amalan orang lain Oh ini Bisa dikatakan Amalannya dia sendiri Kenapa Ini yang berdoa Siapa Anaknya tuh Anaknya Anaknya berarti Hasil apa itu Hasil usahanya Dia tuh Kan itu disebutkan dalam hadit Rasulullah SAW bersabda Sungguhnya Yang paling baiknya Apa yang dimakan oleh manusia Adalah dari hasil tangannya Dan sesungguhnya Anaknya Itu dari hasil usahanya Paham Berarti untuk anak Untuk anak yang soleh ini Yang mendoakannya Terus pahalanya sampai kepadanya Kebaikannya sampai kepadanya Ini bisa dimasukkan Ini bisa dimasukkan Amalannya Sendih Sendiri Bisa dimasukkan kepada Amalannya sendiri Sudah dihafal ini Disana ada hadit yang lain Datang dari sahabat Anasib Malik Yang direwatkan oleh Al-Bazzar Nabi SAW bersabda Saba'un Saba'un Tujuh itu Tujuh itu apa Orang yang mengajarkan Ilmu Orang yang mengajarkan Ilmu Atau Ajaran Atau Atau orang yang mengalirkan Sungai Ini untuk Supaya airnya dimanfaatkan Ini juga Dimasukkan Dari apa Yang kalau sudah meninggal Masih tetap Masih tetap Didapatkan Pahalannya Yang pertama apa tadi Orang yang mengajarkan Ilmu Yang kedua Orang yang mengalirkan Sungai Al-Hafar-Rabi'ran Atau orang yang mengalir Sumur Yang dimaksudkan Supaya apa Orang yang butuh itu Bisa mengambil air darinya Ini yang ketiga Catat ya Atau orang yang menanam pohon Maksudnya Dia menanam pohon itu Supaya Bisa bersedah Atau Supaya apa Dinikmati oleh Keturunan-keturunannya Bersedahkah kepada Orang lain Kepada keluarganya Ini juga Sudah berapa tadi Empat Aubana masjidana Masjidana Atau orang yang membangun Masjid Masjid Ini kalau Karena Allah ya Dia membangun masjid Itu ada hadith Akan dibangunkan apa Rumah Di dalam Syurga Terus berikutnya Terus berikutnya Warota Mushafan Atau orang yang mewariskan apa Mus Mushaf Mushaf Al-Quran Mewakafkan ini 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 supaya dibaca ya Supaya dibaca Bisa mengambil apa Ilmu Manfaat dari Al-Quran tersebut Yang terakhir Yang terakhir berarti ini Atau orang yang meninggalkan Meninggalkan anak Yastakfirullah Ba'adamotihi Ya anak ini Memohongkan Ampunan Untuknya Setelah Dia meninggal Di anaknya Memohongkan Apa? Ampunan Supaya diampuni Dos Dosanya Itulah tujuh perkara Ini dari Amalannya sendiri Yang dengannya Meskipun dia sudah meninggal Tetap Mengalir pahala kepadanya Tetap mengalir pahala kepadanya Itulah yang kita Harapkan Yang sangat kita inginkan Tidaklah Meninggalnya kita Amalan kita sudah putus Orang yang berakal Menginginkan Amalannya Pak Terus berlanjut Maksudnya amalannya disini Terus berlanjut Apanya ini? Maksudnya Pahalanya Jangan salah paham Pahalanya Itu yang kita inginkan Pahalanya Coba diulan dulu Yang ada dalam Dua hadit ini Apa saja? Ayo Yang pertama apa? Hah? Kalau di hadit yang pertama Apa disitu? Tiga Kalau di hadit yang kedua Pertama Orang yang mengajarkan ilmu Yang kedua Mengalirkan sungai Yang ketiga Ah Mengalir sumur Yang keempat Yang kelima Yang keenam Yang ketujuh Alhamdulillah Kalau ini Sudah di Hapal tinggal Apanya ini Pengamal Pengamalannya Tinggal pengamalannya Bukan Diilmui saja Tapi Tujuannya itu Supaya Pak Tadi Diamalkan Sekarang kita beralih ke Perkara yang kedua Dari Dari amalan-amalan yang bermanfaat Untuk Orang yang sudah meninggal Yang bukan dari Amalannya Tapi dari amalan Orang Orang lain Apa saja ini? Ada dalil umum Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa an laysalil insani illa Ma sa'a Bahwasanya manusia itu tidak mendapatkan Kecuali apa yang dia Usahakan Saya ulangi Ayat ini artinya Manusia itu tidak mendapatkan Kecuali apa yang dia usahakan Kalau berdasarkan ayat ini Ya sudah Tidak ada amalan orang lain Yang bisa mereka mampah kepada Kepadanya Sebab 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 Bukan usahanya Terus Kenapa ada amalan orang lain Bisa Berikan manfaat kepadanya Yang sudah meninggal ini Karena Ada Nas Ada dalil Dari Nabi SAW Kalau Nabi yang mengatakan Ini bermanfaat dari amalan Orang lain untuk orang yang meninggal Ya sudah Ya sudah kita katakan apa Amalan ini bermanfaat kepadanya Berarti dikeluarkan dari keumuman apa Ayat tadi itu Wa an laysalil insani illa Ma sa'a Belum paham Ini yang perlu dipahamkan dulu Sehingga Sehingga nanti Tidak semua Yang diamalkan oleh Orang lain Dan diperuntukkan Pahalanya kepada Orang yang sudah meninggal Itu sampai Kenapa ada ayat Yang berbunyi Wa an laysalil insani illa Ma sa'a Tapi Kenapa Amalan ini Amalan ini Amalan ini Yang melakukannya orang lain Terus sampai pahalanya Kepadanya Nah kenapa Ini dikhususkan Paham tuh Kenapa dikhususkan Karena ada dah Dalil Jadi ada pun amalan ini Kita katakan Dan kita yakini Itu sampai kepadanya Kalau Tidak ada dahil Ya sudah Berarti tidak ada Amalan orang lain Yang bisa Bermanfaat Untuk orang yang sudah Meninggal Karena Ditegaskan oleh Allah Wa an laysal insani illa Bahwa masanya Manusia itu tidak mendapatkan Kecuali apa yang dia Usahakan Apa yang dia amalkan sendiri Bagaimana paham sudah Nah sekarang Apa-apa saja Yang ada dalilnya Bahwasanya Apa yang diamalkan Oleh orang lain ini Itu bisa sampai Pahalanya kepadanya Bisa dirasakan Kebaikannya Yang pertama adalah Doanya orang Muslim Sini diikat ya Orang Islam Yang berdoa ya Orang Islam Yang berdoa Doa ini diperuntukkan Kepada orang Yang sudah Yang sudah meninggal Ini bisa sampai doanya Dosanya bisa diampuni Disebabkan oleh apa Do Doanya orang yang masih hidup Yang dia mendoakan Agar diampuni dosanya Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan perkara ini Dalam firmannya Dan orang-orang Ampunilah kami Dan ampunilah Dan ampunilah Saudara-saudara kami Yang telah mendahului kami Dalam keimanan Ini dimasukkan Orang yang sudah mening Sudah meninggal Dimohong keampunan Atas dosa-dosa mereka Ini sifatnya Orang-orang yang beriman Yang mereka Sangat Menyayangi Orang lain Menyayangi Saudara-saudara mereka Mana Buntuk kasih sayangnya mereka Doanya Mereka Orang-orang yang sudah meninggal Jadi Tidak hanya Yang didoakan Yang masih hidup Tapi juga Yang sudah Meninggal Bahkan ada hadith Nabi SAW Nabi masih dikuburan Ketika selesai Penguburan Nabi SAW Berkata Kepada sahabat-sahabatnya Istagfiru Liatikum Was'alulahu At-tasbita Fa'innahu Yus'alul'an Mohongkanlah Ampunan Saudara-saudaramu ini Dan Mintakanlah Untuknya Agar bisa menjawab Agar bisa dikukuhkan Menjawab pertanyaan Pertanyaan Malaikat mengkardan Nakil Sekarang ini Dia akan ditanya Perhatikan Justru Nabi disini Ini Memerintahkan kepada Sahabat-sahabatnya Agar didoakan Didoakan supaya Diampuni Dosanya Ini Diperuntukkan kepada Orang yang sudah meninggal Oleh Nabi ini Orang yang sudah dikuburkan Dan doakan pula Agar bisa menjawab Pertanyaan Menjadikan Kalau Nabi Memerintahkan ini Merintahkan Orang yang Meninggal untuk Didoakan Bukan orang yang Meninggal ini Berdoa Orang yang hidup Suruh berdoa Dan doanya ini Diperuntukkan kepada Orang yang meninggal Ini Nabi memerintahkan Menunjukkan bahwa itu bisa sampai doanya Bisa sampai Kalau berdoa Jangan Doanya untuk dirinya saja Jangan juga doanya Untuk orang yang Masih hidup Ingat juga doanya orang yang Siapa? Orang yang sudah meninggal Apalagi yang Berjasa Orang tua kita yang sudah meninggal Kakek kita, nenek kita Yang Pasti Adanya kita itu karena ada Kebekan mereka Jangan diingkari Kita tidak ada kalau tidak ada mereka Mereka kakek kita, nenek kita Mereka bapak kita, ibu kita Karena itu doakan Yang kita harapkan doa ini bisa sampai Kepada mereka Sudah ini yang pertama Terus yang kedua Adalah Kalau Punya utang Orang yang meninggal ini Terus dibayarkan Utangnya Dia tidak sempat bayar Utannya Terus meninggal Ada orang lain Membayarkan utannya Ini pahalanya Dia meninggal Dia meninggal Orang lain yang apa Yang membayarkan utannya Tetap Dia juga dapat apa Pahala Soal maksudnya orang yang hidup ini Dia membayar Utannya Nah itu Supaya apa Tanggungannya lepas di dunia Yang perkara utang ini Perkara yang Sangat apa Sangat Berbahaya ini Kalau misalnya Mati dalam keadaan apa Berhutang Sampai-sampai Desebutkan dalam hadith Datang dari sahabat Salama Ibn Al-Aqwa Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Atan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bijanazatin Nabi pernah datang Mendatangi suatu jenazah Lalu Para sahabat berkata Ya Rasulullah Salli alaiha Solati dia ya Rasulullah Maksudnya Rasulullah dia minta Jadi apa Imam Solati dia ya Rasulullah Apakah Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Hal taroka alaihi daynan Apakah dia meninggalkan utang Ada utangnya dia Kalau Sahabat berkata Nah iya ada utangnya Kata Nabi Apakah dia meninggalkan sesuatu Maksudnya Ada hartanya Yang bisa dipakai Untuk membahir utangnya Kalau Sahabat berkata Lah tidak ada ya Rasulullah Akhirnya apa Yang Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ucapkan Sallu alaihi wasallallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallam Dainuhu Ya Rasulullah Solatilah Biasalah yang menanggung utangnya Ada yang menanggungnya Dia akan membahar Membayarnya Akhirnya apa Nabi Sallallahu alaihi wasallam pun Mensolatinya Sebab apa Ada yang menanggung untuk Membayar utangnya Kalau tidak ada yang menanggungnya Nabi tidak mau Jadi Perkara yang kedua Yang Dari amalan orang lain Pahalanya bisa sampai kepada orang yang meninggal adalah Membayar apanya Membayar utangnya Terus yang ketiga Kalau Orang yang meninggal ini Punya nadar Dia punya nadar Puasa misalnya Yang belum sempat Dia bayar nadarnya Maka Ada yang Membayar nadarnya Ada yang menunaikan nadarnya ini Ini bisa sampai Kepadanya Dan ini Dikabarkan Dalam hadith saat Ibn Ubadah Bahwasannya Ada seorang Yang meminta fatwah Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dia berkata Inna ummi matats Wa alaihi nadarun Sungguhnya ibuku meninggal Dan dia punya Kewajiban apa Nadar Belum dia Tunikan nadarnya Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Tunaikan nadarnya Ini karena nadar Yang baik ya Jadi sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam Apa Merintahkah untuk Menaikan nadarnya Apakah itu nadar puasa Ataukah Nadar apa Haji Haji Nadar haji Ini juga Pokoknya Dari Kewajiban dia Yang belum dia Laku Lakukan terus Dia meninggal dunia Maka Kalau ada yang Melakukannya Dari orang lain Ini bisa Sampai Pahalanya Kepadanya Sebutkan dalam hadith Yang diruatkan oleh Imam al-Bukhari Dari sahabat Ibu Nuhabas Bahwasannya Ada seorang wanita Dari Juhayna Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Lalu berkata Sungguhnya Ibuku Telah bernadar Haji Terus dia meninggal Bisakah saya Hajikan Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Menjawab Iya Hajikanlah dia Hajikanlah dia Jadi Kalau ada Nadar Selama nadar itu Nadar apa Kebaikan ya Maka Apa Kalau ada yang Bernadar Terus bulan sempat Dia Menunaikannya Aneh yang mengetahui Kalau ada nadarnya Belum sempat Dia tunaikan Maka Tunaikanlah Ini supaya Terlepas Apanya Tanggungannya Dan bisa dapat apa Pahala Ini tanggungan dia Kepada Allah ini ya Kan utang itu Ada utang kepada Allah Ada utang kepada Kepada Makhluk Dari jam berapa ini Belum Terus kita lanjutkan Yang ketiga Sekarang Yang ketiga Adalah Ini terkait dengan Sadakah Jadi Ada yang bersadakah Dan sadakah ini Diperuntukkan kepada Orang yang sudah Meninggal Kepada orang yang sudah Meninggal Yang bersadakah bukan Dia ya Tapi orang lain ini Jadi Jadi sadakah itu Yang bisa sampai Pahalanya kepada Orang yang sudah Meninggal Apakah Dia masih hidup Terus dia bersadakah Dan dimanfaatkan Sadakahnya ini Ataukah Dia sudah Meninggal Orang lain Yang bersadakah Dan diperuntukkan Pahalanya Kepada Kepadanya Paham tak Ini ada Dalilnya Datang dari Istri Nabi Aisyah Radiyallahu ta'ala Anha Bahwasannya ada Soran laki-laki Dia berkata Inna ummi Uftulitats Nafsuha Walangtusih Jadi ibunya Meninggal Dan dia tidak Berwasiat Dan saya Menganggap Bahwa Kalau dia Bisa bicara Dia bersadakah Maka apakah Dia dapat Pahala Kalau saya bersadakah Untuknya Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Mengatakan Naam Iya Jelasin ya Dan di dalam Hadith yang lain Dalam hadith yang lain Dalam hadith Abi Horera Anna rajul Langkala Lin Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Bahwasannya Ada soran Laki-laki Berkata Kepada Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Inna Abi Mata Watara Kamalam Walam Yusih Sungguhnya Bapakku Meninggal Dan dia Meninggalkan Harta Dan dia Belum Berwasiat Pahal Yukaffiru Anhu An Atasabda Anhu Apakah Bisa Menggugurkan Bisa Menghapus Dosanya Kalau Saya Bersodakah Ini Peruntukkan Untuk Apa Orang Tuhannya Ini Sodakanya Kalau Nabi Mengatakan Naam Iya Jadi Sodakah Bisa Juga Sampai Kepada Orang Yang Sudah Meninggal Jelasin ya Sudah Sudah Nanti Kalau begitu Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Ashadu An Ashadu Ilaha Il Allah Ashadu Ashadu Allah Allah Ashadu An Muhammad Rasulullah ashaadu anna muhammadun rasulullah haiya ala s-salam haiya ala s-salam haiya ala l-falah haiya ala l-falah haiya ala l-falah 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 Nah ini bisa sampai Disebutkan tadi sudah berapa Empat ya Yang pertama Yang kedua Yang ketiga Yang keempat Sudakah Yang kelima sekarang Kalau Yang meninggal ini Punya utang puasa Punya utang puasa Apalagi perempuan biasanya ya Itu ada utangnya setiap bulan apa Ramadhan Belum sempat dia Bayar, dia kodok Apa Meninggal Maka bisa Yang mempuasakan Yang sudah meninggal ini Yaitu siapa Keluarganya Ahli warisnya Itu bisa sampai Pahalanya kepadanya Karena Nabi s.a.w. bersabda Sebagaimana Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhar Ada imam muslim Siapa yang meninggal Sedangkan dia punya Utang Puasa Punya kewajiban puasa Maka Walinya Itu ahli warisnya Yang Berpuasa Nah jelas ini Jadi apa yang kita sebutkan Dari poin pertama Sampai poin kelima ini Itu ada Dalil ya Sehingga apa Kita yakini itu bisa Sampai kepada orang yang Meninggal Terus pertanyaan Bagaimana dengan Membaca Al-Quran Yang kita Maksudkan kita Membaca Al-Quran ini Pahalanya untuk orang yang sudah Meninggal Ini bagaimana Nah bagaimana ini Kan ada Dalil itu Masa Lagi yang mengatakan Bisa sampai Pahalanya kepada orang yang sudah Meninggal Maka Dituntut Mendatangkan Dalil Dituntut Mendatangkan Dalil Kalau apa yang kita Sebutkan tadi itu Ya ada Dalilnya Kalau ini Mana dalilnya Sebutkan dalilnya Hadit yang Suha Paling Dalilnya Apa Ki Kias Paling dalilnya Apa Ki Kias Kias kepada Sadaqah Iya Kalau Sadaqah bisa sampai Berarti Orang lain Baca Al-Quran Supaya Pahalanya Pahalanya sampai Kepadanya Itu bisa juga Begitu Kias 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 Ternyata Hanya Ada penjelasan Ulama Masalah Perkara Goib Begini Ini kan Perkara Goib Perkara Goib Ini Yang dibutuhkan Itu adalah Dali yang Yang jelas Yang Suha Itu yang Dibutuhkan Perkara Goib Mana Yang Suha Yang menunjukkan Bahwa itu Sampai Karena itu Imam As-Syafi'i Yang Berpendapat Itu Tidak Sampai Kepadanya Imam As-Syafi'i Maka Ini pendapat Jumur Ulama Walaupun Ini ada Perbedaan Pendapat Terserah Mau pilih Yang mana Begitu Pula Sholat Kita Kita Peruntukkan Kepada Orang Yang sudah Meninggal Ini juga Dituntut Mendatangkan Dari Mahadar Kalau itu Bisa Sampai Pahalanya Kita yang Sholat Pahalanya Sampai Kepada Orang Yang sudah Meninggal Hanya Seja Kalau Anaknya Yang melakukan Itu Bisa Kalau Anaknya Anaknya Sebab apa Anak itu Hasil Usaha Orang Tua Tapi Tidak Hanya Baca Kur'annya Semua Ibadah Yang dilakukan Anak Kalau Ibadahnya Diterima Maka Ada Juga Bagian Untuk Siapa Untuk Orang Tua Jadilah Kita Anak Yang Soleh Ini Anak Yang Soleh Supaya Bisa Berbuat Baik Untuk Orang Untuk Untuk Orang Tua Kita Ya Amal Amalan Kita Setiap Ada Yang Diterima Ada Pahala Untuk Orang Tua Kita Yang Yang Mengiring Orang Yang Meninggal Itu Ada Tiga Ada Tiga Dua Kembali Keluarganya Kubur Dan telah Pasti Benarnya Kalau ada Adab Kubur Ada Juga Kenikmatan Dalam Kubur Ini Siapa Yang Diadab Siapa Yang Mendapatkan Kenikmatan Ini 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 Disebabkan Oleh Apa Amal 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 Yang Dia Bawa Karena Itu Ada Empat Sifat Yang Dimiliki Yang Kalau Kita Miliki Empat Sifat Ini Insyaallah Kita Selamat Di Dunia Dan Di Akharat Tau Darinya Sudah Dihapal Apa Itu Baru Kita Tutup Darinya Adalah Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Wal Asri Innal Insana La Fee Khusri Illal Ladhina Amanu Wa Amil Solihati Watawassu Bil Hakki Watawassu Disobar Apa Artinya Wal Asri Demi Waktu Ada Yang Menafsirkan Demi Waktu Asri Innal Insana La Fee Khusri Sungguhnya Pak Manusia Dalam Kerugian Illal Ladhina Amanu Kecuali Orang Orang Yang Beriman Wa Amil Solihat Dan Orang Orang Yang Beraman Solih Watawassu Bil Hakki Orang Orang Yang Salih Berasihat Dalam Kebenaran Terus Watawassu Habis Sabar Dan Orang Yang Saling Berwasiat Dalam Kesabaran Jadi Apa Empat Sifat Itu Satu Beriman Dua Berama Soleh Tiga Berdak 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 Yang Keempat Bersahabar Ini Semuanya Harus Dibangun Di atas Apa Il Ilmu Mau beriman Berilmu Dulu Mau berama Soleh Berilmu Dulu Supaya amalannya Benar-benar Soleh Mau berdak Berilmu Mau bersabar Itu ilmu Dulu Baru bisa bersabar Jadi Tugas kita adalah Berusaha Untuk memiliki Empat Sifat Itu Dan mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyelamatkan Kita dari Kerugian Menyelamatkan Kita dari Adat Neraka Ini Yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Ada empatnya Barakallahu Fikum Waakhir Da'wan Alhamdulillah Rabbilalamin Subhanakallahum Wabihamdika Asyadullah Ilahi Lantai Astagfirullah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Ini ada pertanyaan Apakah anak angkat Yang mendoakan orang tua angkatnya Juga sampai Ini orang tua angkatnya sudah meninggal Ini tidak di Khususkan untuk anak kandungnya Yang mendoakan Apa? Orang yang sudah meninggal Pokoknya Disyaratkan adalah Orang Islam Orang Islam Mendoakan Orang yang sudah meninggal Apakah orang tuanya Atau bukan Orang tuanya Orang tuanya Atau bukan orang tua Yang jelas Yang didoakan ini Orang Islam Yang berdoa orang Islam Yang didoakan juga orang Islam Apalagi kalau Yang berdoa ini adalah Anak kandungnya Anak kandungnya Yang didoakan adalah Orang tuanya Bukan lagi Orang tuanya yang didoakan Itu bisa sampai doanya Itu bisa sampai doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis itu kan Memerintahkan siapa saja Istagfiru li'akhikum Mohonkanlah ampunan untuk Saudara-saudara Siapa ini yang diajak bicara oleh Nabi Semua Yang hadir disitu Nah yang hadir itu kan Yang meninggal ini Masa ya orang tuanya Yang hadir ini banyak Jadi Bisa Didoakan Dan bisa sampai Insyaallah Kebaikan doanya ini Untuk orang yang Sudah meninggal Walaupun apa Yang berdoa ini adalah Anak angkat Untuk orang tua Angkatnya yang sudah Meninggal Ini ada pertanyaan Mendengar keutama Anak yang soleh Yang soleha Apakah boleh Berniat Memperbanyak keturunan Dengan Memberapa Jarur nasab Ini jawabannya Sudah jelasin Ya Ada hadis Nabi Perintah Nabi Menikahi A A A Wanita yang Subur ya Dan Nabi Senang Bangga Kalau Banyak Banyak umatnya Ya sudah Cukup Jawabannya ini Ya cuma Hati-hati yang Begini Harus di atas Apa Il Ilmu Ya Ilmu Ilmu Bagaimana Apa Bagaimana Berbuat Adil Kepada Istri Kepada Anak-anak Ini ada Istri Pertama Istri Kedua Ada Anak Dari Istri Pertama Ada Anak Dari Istri Kedua Bagaimana Berpadin Itu Kepada Mereka Ilmu Itu Dan Sampai Mirin Jalannya Di Akhirat Jangan 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 Modalnya Semangat 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 Tanpa 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 Ilmu Ini yang terakhir Apabila Saya Saya telah Mimpi Tentang Orang tua Yang telah Meninggal Seperti Pesan Beliau Ini ada Pesannya Apakah Itu Hanya Mimpi Atau Was-was Semata-mata Dari Syaitan Pesannya Apa Dulu Kalau Pesannya Jaga Sholat Pesannya Baik Itu Mimpi Yang Baik Justru Kita Dapat Nasehat Dari Orang tua Yang Sudah Meninggal Ini Kalau Yang Dilihat Ini Orang Tuanya Tapi Kalau Pesannya Pesannya Yang Jelek Jangan Diikuti Bukan Lagi Dari Mimpi Tidak Diikuti Kalau Suatu Yang Jelek Pesannya Ini Supaya Bermimpi Mimpi Yang Baik Lakukanlah Apa Yang Biasa Nabi Sallallahu Setelah Lakukan Sebelum Tidur Ada Dikir Dikir Yang Nabi Lakukan Yang Dengan Dikir Dikir Ini Kita Harapkan Kalau Bermimpi Mimpinya Apa Mimpi Baik Diantara Faedahnya Dikir Itu Sebelum Tidur Supaya Syaitan Tidak Mempermainkan Dia Dalam Tidurnya Tidak Mengganggunya Itu Juga Tadi Supaya Bermimpi Yang Baik Kemudian Supaya Bisa Apa Husnul Khotima Andaikata Dia Mati Dalam Tidurnya Itu Husnul Khotima InsyaAllah Dengan Dikirnya Sebelum Tidur Ini Dijaga Ini Bismillah Ustaz Dari Pembahasan Yang Tadi Ada Dua Yang Mau Saya Tanyakan Tentang Sedekah Amalan Yang Terus Mengalir Misalnya Bagaimana Kalau Kita Membantu Pernikahan Seseorang Apakah Apabila Misalnya Saya membantu Dan saya meninggal Amalan Yang mereka Lakukan Misalnya Mereka Beramal Mereka Melahirkan Anak Yang Menjadi Pendakwah Apakah Saya juga Dapat Yang Kedua Apakah Kalau Kita Membantu Penuntut Ilmu Misalnya Membantu Menyekolahkan Penuntut Ilmu Sampai Ke Negeri Aman Dan Kembalinya Mereka Menjadi Ulama Apakah Setelah Saya meninggal Amalannya Akan Terus Mengalir Insyaallah Semua Yang ditanyakan Tadi Pertama Dan Pertama Kedua Itu Bisa Itu Masuk Dari Apa Sada Kaya Masuk Dari Sada Kaya Mengalir Yang Kedua Itu Ada Ketanya Dengan Ilmu Ada Ketanya Dengan Ilmu Masyaallah Dengan Sebab Antum Ini Ilmu Bisa Tersebar Bukan Karena Antum Yang Menyebarkan Tapi Melalui Siapa Ayan Di Biaya Itu Kan Jadi Insyaallah Sampai Dapat Kebaikan Bisa Menjadi Amal Jari Ya Sudah Tanya Tanya Bismillah Kalau Misalnya Ustaz Ada Orang Yang Berkecukupan Telah Membantu Kita Tapi Kita Membantu Tapi Malu Karena Hartanya Lebih Banyak Misalnya Apakah dengan mendoakan Itu sampai juga amalnya Apakah doa masuk Pada wilayah amal Yang Didoakan ini Masih hidup Kita harapkan doa kita Sampai kepadanya Jadi Itulah yang diantara Cara berbuat baik Kepada orang yang telah berbuat baik Kepada kita adalah dengan apa Dengan mendoakannya Kita dapat pahala dengan mendoakannya Sebab ini salah satu kebeke yang kita lakukan Kepadanya Akan Dengan doa itu kalau diterima doa kita Masya Allah Itu akan berberkah Tergantung apa doa kita ini Biasanya didoakan Supaya apa Supaya ditambahkan lagi yang lebih baik Atau apa supaya diberkah Diberkahi Kita Kita dapat pahala dengan mendoakannya Sebab Ini bagian dari Berbuat baik Sudah Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!